Intro Gilas balik Tonggak sejarah perjuangan otonomi lembata Bendur Lempur Perjalanan ini sudah semakin jauh Ingin menggapai harapan Lomblen bersatu Bersatu membangun negeri Lomblen harus berpemerintahan sendiri Lomblen harus berjuang menghapus swapraja Larantuka dan swapraja Adonara Lomblen Lomblen harus berjuang menghilangkan nama suku Paji dan bangsa Demong Lomblen satu Dan satu Satunya Lomblen Sebelum segmen 7 Maret 54 Seluruh wilayah pulau Lomblen Diperintah enam kepala Hamente Ada tiga Hamente meliputi Hamente Geda Hamente Lewa Tolok Hamente Lewa Leba Dengan kepala Hamentenya berkelar kepitan Sederajat camat Sederajat camat Mereka disebut suku Paji Sedangkan tiga Hamente lainnya Yaitu Hamente Kewela Hamente Labala Hamente Lamelera Dengan kepala Hamentenya berkelar kakang Mereka disebut bangsa Demong Kepala pemerintahan suku Paji Yang berkelar kepitan Dipaksa tunduk Kepada swapraja Adonara Di sana Kepala pemerintahan bangsa Demong Yang berkelar kakang Dipaksa tunduk Kepada swapraja Larantuka Dan untuk menata pemerintahan kala itu Untuk mengkoordinasi Enam Hamente di Lomblen Ditempatkan seorang bestor Yang diangkat oleh kontrol Di Sakeror Solor Iceland Bantu Flores Timur Dan Kepulauan Solor Flores Timur Daratan Pulau Adonara Pulau Solor Dan Pulau Lomblen Yang masing-masingnya Sudah terbagi atas Paji dan Demong Di bawah kedua swapraja Arantuka Dan swapraja Adonara Aduh Luar biasa Sistem pemerintahan diciptakan Ditata demikian rapi Demi mewujudkan keinginan Feodal Kolonialisme Maka ujulah raja-raja kecil Raja Lewatolok Raja Kalikor Raja Lewoleba Di Lomblen Raja Lama Hala Raja Terong Di Adonara Takluk Takluk Kepada swapraja Adonara Di sana Sedang Raja Ramakayo Raja Lohayo Raja Lama Kera Di Pulau Solor Raja Labala Di Pulau Lomblen Dipaksa Tunduk Pada swapraja Larantuka Raja Lomblen Raja Lomblen Lomblen bagai musuh dalam selimut di tanah sendiri Suku Paji dan bangsa Demong sama-sama menghuni satu pulau Satu tanah Itu tanah Lomblen Dalam jiwa dan dipikiran mereka Mereka bukan saudara Tetapi saling bermusuhkan Mereka saling membunuh Mereka saling merampok Sedih Akibatnya tidak ada rasa aman Tidak ada rasa tentram dan damai Penghuni Lomblen Hilang rasa aman Kondisi ini sudah tertanam berpuluh-puluh tahun Secara sistem matis Oleh pemerintahan feudal kolonialisme Secara terutama Sadari Bahkan situasi dan sistem pemerintahan ini Anak-anak tanah Lomblen harus bersatu Tidak boleh membiarkan pemerintahan feudal kolonialisme Tetap berada di atas tanah Lomblen Dan terus mengeceplah persatuan Anak-anak tanah Lomblen Di tengah kegaduhan suku baji dan bangsa demong Sedang perjuangan penghapusan sewa peraja larang tuka dan adonara Agar Lomblen harus beradministrasi dan berpemerintahan segi Dan hapusnya nama suku baji dan bangsa demong Dalam bayang-bayang si Dan dengan tidak mendengar Dan menunggu lagi Petunjuk dari atas Dihadakan reformasi partai politik di Lomblen Atas inisiatif ketua partai katolik Berantik Lomblen Utara Bapak Petrus Kutia Btegenan Dibentuklah panitia aksi perjuangan rakyat Lomblen Ketua Petrus Kutia Btegenan Wakil Ketua Ian Notan Daproma Sekretaris 1 Stefanus Lela Tufan Sekretaris 2 Ilka Kedang Bendahara 1 Frans Pagi Otor Bendahara 2 B Uring Beding Dan pembantu yang segulasan Panitia aksi perjuangan rakyat Lomblen ini Bertugas membentuk partai katolik subkomisariat Lomblen Dan pernyata atau statement bersama rakyat Lomblen Berdiri sendiri Yang diwakili oleh Partai Mesyumi Cabang Kedang Dan partai katolik subkomisariat Lomblen Panitia aksi Dalam hal ini Bapak Petrus Kutia Btegenan Berinisiatif mengundang semua pengurus partai katolik Ranting Kedang Dan Ranting Lomblen Selatan Serta semua pemuka Lomblen antara lain Kepala Kepala Kampung Kepala Kepala Sekolah bersama guru-guru dan pembantunya Serta partai Masyumi Cabang Kedang Untuk mengadakan rapat kabungan Pada tanggal 7 Maret 1954 Di angkatan generasi ku dan generasi sekarang Dan yang akan datang Kami kagumi Kami banggakan Padamu para putra-putra Lomblen yang hebat Dan kagak berani Engkau Bapakku Engkau Nenekku Petrus Kutia Btegenan Sejak tahun 1950 Engkau lahirkan Ide Ide Agar rakyat Lomblen bersatu Agar suku Paji dan Demong Dikapus dan tidak ada lagi Agar suap Raja Larantuka Dan suap Raja Adonara Tidak ada lagi Mimpi engkau kejar Bersama para rekan-rekanmu Telah nyata Telah menggapai Mengingas Strategi tempur Dari kampung ke kampung Engkau singgahi Naik turun gunung Bersama kuda pelormu Engkau datangi Amintek Amintek Di Tanah Lomblen Amintek Kedah Amintek Lewatolot Amintek Kawela Amintek Lewoleba Amintek Lamanala Dan Amintek Lebala Tidak saja itu Engkau juga datang di paroki-paroki Di masjid-masjid Sekolah-sekolah Toko-toko adat Dan tokoh-toko agama Para pendidik Semuanya Engkau singgahi Luar biasa Empat tahun Diperjuangkan bersama putra-putra Lomblen Setelah nyata hadirlah Seluruh komponen Anak Lomblen Dalam rapat akbar Yang hadir Tentara tiga ratusan orang Di anak dewa Ibu kota Lomblen Yang dikepalai Oleh seorang Nestor asisten Yaitu A.H. Syukur Hormat Bertabur Bunga Kasih Memberi Hormatan Suci Buatmu Para pejuang Lomblen Jasamu Semua Dipenuhi Kasih Abadi Dalam Satu mimpi Hapus Dan tidak Ada lagi Suku Paji Dan bangsa Tidak ada lagi Suam Peraja Larantuka Dan Suam Peraja Lomblen Dan hanya Satu Lomblen Dan hanya Satu Kita Kita adalah Anak Lomblen Kita Kita adalah Anak Lomblen Untuk Lomblen Lomblen